TAMPAKNYA BARU KEMAREN AKU MENYELAMATKAN TEMPAT INI DARI KEHANCURAN TOTAL Hei, kalian ingat itu? Kau cuma baru menyebutkannya sebanyak 15 kali di kerepa ini Ya, dan kami belum dengar sedikitpun tentang aksi beranimu Hah, benar juga Aku senang kalian semua datang, tapi aku rasa tidak akan terlalu menyenangkan Aku cuma tinggal senyum dan melembaikan tangan saat para pejabat itu datang Ya, tapi kau harus terus senyum dan lambaikan tangan seperti seorang putri Memangnya apa bedanya dengan senyum dan lambaikan tangan orang biasa? Sama saja Ada apa Twilight? Kenapa mukamu cemberut? Begitu? Belakangan ini aku sering merasa ragu Kelihatannya peran baruku sebagai putri ini terlalu berat bagi Itu konyol! Kau punya peran penting di Equestria Putri Celestia tidak akan meminta kalian datang ke sini hari ini jika dia tidak berpikir begitu Aku rasa kau benar Tentu saja Sekarang kau bergegaslah Jangan sampai peran pentingmu itu hilang cuma karena kau terlambat datang ke acara itu Bangsawan dan bangsawati dari Maretonia Begitu saja Putri Celestia jauh-jauh datang ke Istana Kristal cuma untuk melakukan itu? Maksudku, wow, sangat besar dan penting Hahaha Hahaha Pony kecilku Pony kecilku Pony kecilku Apa maka persahabatan Pony kecilku Kini aku tahu sejak berteman Pertualangan, keingkiraan Keinflasan, setia dan tabah Berbuat baik, kurang sahaja Manis membuat sempurna Ini Tony kecilku Kalian adalah sahabatku Yang mulia Terima kasih telah mengerti keinginan kami Untuk menjaga sejumlah rahasia Dalam percakapan ini Tentu saja Apa ada lagi yang bisa kubantu Dengan kunjungan mereka? Maaf, Tualai Tapi kunjungan mereka telah berakhir Ada masalah? Aku rasa aku tidak mengerti Kenapa aku di sini Tidak cukupkah penjaga membentangkan bendera? Dengan kita berempat hadir di istana Untuk menyambut mereka Maka para pejabat itu tahu Kalau kunjungan mereka dianggap penting Ditambah, ini memberiku kesempatan Untuk bertemu adik ipar favoritku Dan aku senang bertemu kalian Kalian semua Tapi, tapi Putri Luna menerbitkan bulan Putri Celestia menerbitkan matahari Kau melindungi kerajaan kristal Sementara yang kulakukan Hanya melambai dan tersenyum Bukannya ku tak bersyukur Untuk semua yang ada Karena semua pengalaman Adalah pelajaran Kemanakah ku harus pergi Apa arti tahtaku Tak tahu bagaimana Masa depan tak terlihat Ku bersayap bermahkota Aku putri Oh benar Tapi ku masih ragu Aku harus bagaimana Ku ingin punya tujuan Lakukan yang ku bisa Aku ingin ikut membantu Jadi bagian rencanamu Masa depan tak pasti Terkadang itu sulit Tapi kan semakin jelas Dengan setiap pilihan Sabar tidaklah mudah Ku tahu kau ingin lebih Menunggu tidaklah mudah Sampai kau kepakan saya Sampai kau kepakan saya Kau disini itu karena Kau berbakat juga kuat Maka tau memang Pantas itu kau kenakan Oh waktuku sekretila Mentari terbit juga bulan Bagakan cinta Bagakan cinta di dalam hati Engkau mah putri Itu benar Oh tetap kau mau lebih Banyak terbang dan bersinta Pasti kau akan mendapatinya Jangan terbang dan bersinta Jangan terbang dan bersinta Jangan terbang dan bersinta Jangan terbang dan bersinta Seperti nah Terima kasih. Kau datang tiba-tiba. Dia teman atau musuh. Para poni tidak tahu. Kupastikan padamu aku bukan teman. Aku Raja Tirek. Aku akan mengambil apa yang harus saya jadi milikku. Kau tidak apa-apa? Aku bermimpi sangat buruk. Kau pikir kenapa aku ada di sini? Kau dan aku tahu itu bukan sekedar mimpi, tapi sebuah pertanda. Kita tidak punya banyak waktu. Semakin dia kuat, kita semakin dalam bahaya. Tirek dan saudaranya Skorpen datang ke sini dari negeri yang jauh untuk mencuri kekuatan Equestrian. Tapi Skorpen akan menghargai Equestria. Bahkan berteman dengan penyihir unicorn. Skorpen meminta saudaranya untuk membatalkan rencana jahatnya. Saat Trek menolak, Skorpen memperingatkan kita tentang ambisi Trek. Skorpen kembali ke negerinya. Dan Tirek dikirim ke negeri tertarus karena kejahatannya. Tapi tampaknya dia berhasil melarikan diri. Kita percaya itu akan terjadi saat Serberus meninggalkan pos jaganya. Tapi itu kan sudah lama sekali. Kenapa sekarang dia ingin mencuri kekuatan sihir lagi? Saat berada di Tartarus, kondisinya melemah. Baru saat ini dia memiliki kembali kekuatan sihir hitamnya. Dan seiring waktu, kekuatannya terus bertambah. Dan aku tahu putri yang bisa menghentikannya. Iya, akan kecari dia dan... Tidak, Twilight. Aku rasa aku harus memanggil yang lain untuk menghentikan Tireks. Discord. Maksudmu? Discord? Discord? Ya. Menurutku itu tidak aneh. Dia bisa sangat membantu. Dia bisa merasakan ketidakseimbangan. Saat Tirek mencuri kekuatan sihir, Discord pasti akan tahu. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tidak ada. Aku harus ke Istana Dua Putri untuk membaca beberapa buku. Kau mau ke mana? Ke Istana Dua Putri. Aku harus pergi ke sana untuk membaca beberapa buku. Mau kami temani? Ya, sudah cukup lama. Aku tidak ke sana. Mungkin akan menyenangkan. Mungkin saat ini aku memang butuh ditemani. Aku masih tidak percaya kita harus mengembalikan elemen. Itu harus dilakukan atau pohon harmoni tidak akan selamat. Tapi Twilight benar. Walaupun tanpa elemen, pertemanan kita akan tetap kuat. Aku harap teman kita yang lain tidak akan membuat kita menyesal telah menyerahkan elemen kita. Kau membicarakanku, bukan? Kenapa kau tahu? Telingaku berdengung. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Discord? Sedikit membaca sebelum melakukan misi pentingku. Kurasa kalian semua tahu, aku ditugaskan menangkap seseorang yang kabur dari Tartarus. Masalah besar. Oh benar, Spike. Ini masalah besar. Sepertinya aku memiliki kekuatan sihir yang membuat peranku penting di negeri Equistria. Mungkin seharusnya mereka membuatku menjadi putri alikau. Jangan mimpi. Aku tak pernah impikan hal seperti itu. Tanya saja Putri Luna. Bukankah kau harus mencari si pencuri sihir yang menakutkan? Iya, iya, iya. Tentu saja. Hanya saja aku tertarik kenapa Twilight belum membuka kotak kecilnya ini. Membuatku berpikir bagaimana jika yang terkunci di dalamnya adalah bukti tentang darah keputriannya. Aku bilang seperti itu hanya karena dia merasa tak adil diperlakukan sebagai putri. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Astaga, aku hampir saja pergi membawa jurnal kecil yang kalian buat. Bacaan yang menarik. Apa kalian belum mengerti juga? Aku sudah menandai beberapa kalimat yang menarik. Kalian harus membacanya. Kita masih minum teh bersama kan, PlatterSoy? Tentu saja. Aku akan membawa roti lapis bentimun. Ya, terkadang kalau aku pikir Discord yang berubah lebih buruk daripada Discord yang belum berubah. Setuju. Tapi dia mungkin saja benarkan bagaimana jika ada sesuatu yang penting dalam kotak itu. Hanya ada satu cara untuk tahu. Kalian dapat? Tidak ada. Pasti ada sesuatu di perpustakaan ini yang bisa membantuku membuka kotak itu. Jawabannya ada di antara buku-buku ini. Aku yakin sekali. Tirek, ku rasa itu kau. The Discord, kau bebas. Sebebas burung. Kuhargai pelarianmu. Ku rasa semua itu tidak perlu. Seharusnya aku tahu bahwa kau ingin menguasai negeri Equestria. Ini bukan untukku, tapi untuk teman-temanku. Hanya antara kami berdua, terutama Fluttershy. Fluttershy? Maksudmu kau berteman dengan para poni? Kejutan. Kejutan. Aku terkejut orang cerdas sepertimu tidak melihat bahwa pertemanan ini mengikatmu. Dan kini kau harus menjadi orang lain demi kebaikan mereka. Bukankah begitu, Discord? Aku belum melakukan sesuatu. Sudahlah aku pernah melihat yang seperti ini, tapi itu bagi yang lemah kau adalah Discord yang melekenda. Jangan jatuh ke perangkap yang sama, kawan. Membantuku untuk tumbuh kuat dan dihargai dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari persahabatan. Kebebasan. Dan saat aku menguasai semua kekuatan mereka, aku hanya ingin melihat mereka semua hancur. Siapa yang bisa melakukannya selain aku, seumpeng hancur. Bergabunglah bersamaku Discord dan raih kekuatanmu. Kecuali, tentu saja kau memilih menjadi bagian dari para poni lemah itu, bukan? Ah, aku rasa aku menemukan sesuatu. Aku sudah membaca jurnal kita dan ada bagian menarik yang ditandai Discord di sini. Applejack, kau ingat saat kau harus memberitahu poni bahwa tonik dari nenek yang dibawa dari film-film bersaudara tidak berfungsi? Mana mungkin aku melupakan itu? Itu kan hal terberat yang harus kulakukan. Aku benci mengecewakan semua poni, tapi tidak mungkin nenek ini salahkan. Asal kalian tahu, tonik itu adalah palsu! Tapi pada saat itu, aku tahu bahwa aku harus jujur. Aku tahu itu. Tapi apa hubungannya dengan cara membuka kotak itu? Setelah membaca jurnal kita, aku tahu bahwa kita harus menghadapi situasi sulit untuk menghidupkan elemen harmoni kita. Fluttershy, saat kau menyadari bahwa menunjukkan kebaikan pada Brizis adalah mengusirnya dari rumahmu. Oh, roto jah polos yang malang. Tapi aku tahu betapapun sulitnya, memaksa mereka pergi adalah hal yang terbaik. Rarity, setelah Suri mengambil keuntungan dari kebaikanmu saat Minggu Fashion di Manhattan, kau tidak akan membiarkannya karena kau harus menahan semangat kebaikanmu. Tentu saja, aku tidak bisa memaafkan diriku jika tidak bisa membantu temanku yang sudah berbuat baik padaku. Rainbow Dust, kau punya kesempatan untuk terbang dengan Wonderboards di Equestria Games, tapi kau lebih memilih bersama teman-temanmu. Tentu saja, karena setiap kawan itu jauh lebih penting. Sekarang giliranku! Pinkie Pie, kau tahu membuat teman-temanmu bahagia lebih penting daripada membuktikan dirimu lebih hebat daripada cheese sandwich. Pesta terhebat yang pernah ku dapat. Tentu saja kita semua memiliki momen yang baik, Twilight. Tapi aku setuju dengan Applejack, apa hubungan semua ini dengan membuka kotak itu? Kita semua dapat pilihan yang sulit. Tapi saat kita memilih yang benar dan mengikuti elemen kita, maka poni lain pun akan ikut memilih yang benar. Masing-masing dari kita menerima sesuatu dari poni yang kita bantu. Aku tahu ini terdengar gila, tapi mungkin ada sesuatu yang spesial tentang objek itu yang akan mengarahkan kita ke tempat di mana kuncinya ada. Kotak itu terhubung dengan pohon harmoni. Pohonnya terhubung dengan semua elemen, dan elemen terhubung dengan kita. Pasti ada sesuatu keterhubungan di sana. Aku benci mengakuinya, tapi mungkin Discord mencoba menjadi teman yang baik. Aku tidak menemukan apapun yang menunjukkan lokasi kuncinya itu. Semuanya hanya benda biasa saja. Ayolah, ayam karet! Tunjukkan kunci itu! Aku rasa itu tidak akan berhasil. Masih ada satu kunci yang hilang. Kunci yang mewakili elemen sihir. Dan itu elemenku. Tapi aku yakin jika kami menemukan semua kuncinya, kau juga akan mendapatkannya Twilight. Pikirkan Twilight, kapan kau menggunakan kekuatanmu untuk membantu sesama poni dan menginspirasi mereka? Aku tidak punya. Kalau ada, pasti ada dalam jurnal. Jangan takut, Twilight. Aku yakin kau akan mendapatkan kuncimu. Apa katanya? Aku harus ke Canterlot sekarang. Aku datang secepat mungkin. Ada masalah apa? Apa Tirek? Aku takut terlalu mempercayai Discord dan pertemanan kalian tidak akan berguna. Discord mengkhianati para poni di negeri Equestria dan bergabung dengan T-Rex. Kenapa dia melakukan itu? Aku kira persahabatan kami berarti baginya. Aku kira dia sudah berubah. Tirek berhasil mencuri semua kekuatan sihir dan kini dia hampir tak terkalahkan. Tanpa kendali cuaca dari Pegasi, negeri Equestria tidak akan dapat hujan. Ada kabar dia telah pergi. Begitu juga para poni bumi. Tanpa kekuatan mereka, tanah mereka akan mati. Para poni tidak akan bisa mengendalikan dunia mereka. Kekuatan itu akan menjadi milik Tirek. Tidak ada keraguan bahwa Tirek mengejar kekuatan Alicorn. Dengan bantuan Discord, kita tidak akan bisa menghentikan dia. Saat dia memiliki kekuatan itu, kekuatannya tidak akan terkalahkan. Tidak ada harapan menang untuk kita. Tapi ada satu solusi. Hanya dengan pengorbanan ini, negeri Equestria mungkin bisa diselamatkan. Kita harus memusnahkan semua kekuatan sihir sebelum Tirek mengambilnya dari kita. PONI KECILKU Kalau kalian adalah sahabatku. Tirek berniat menguasai sihir Alicorn. Saat dia menghampiri kita, kita tidak boleh memiliki yang kita cari. Aku sangat rela melakukan bagianku dan melepaskan sihirku. Kau salah paham. Sihir kita tidak akan bisa hilang begitu saja. Karena poni harus menjaganya. Dan poni itu adalah kau, Twilight. Kenapa aku? Kami tidak percaya kalau Tirek tahu bahwa Putri Alicorn keempat ada di Equestria. Jika kami alihkan sihirnya padamu, Tirek akan tahu kemana hilangnya sihir itu. Kau mengerti apa yang kami minta darimu? Iya. Hanya saja, sekarang aku sedang belajar mengendalikan sihir Alicornku. Untuk menerima lebih banyak sihir. Twilight, kau mewakili unsur sihir. Jika ada poni yang bisa melakukannya, itu kau. Menerima tugas ini adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Tapi dengan bantuan teman-temanku... Maaf, Putri Twilight. Tapi aku harus menjaga rahasia kemampuan barumu. Aku takut kalau kau dan teman-temanmu tahu kekuatan barumu, bisa membuat mereka terancam bahaya. Menurutmu kau sanggup menerima tanggung jawab ini? Ini adalah peran yang harus kumainkan sebagai Putri Equestria. Aku tidak akan gagal dalam menjalankannya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Tidak mungkin benar. Apanya yang tidak benar? Bukan apa-apa, lanjutkan. Sudah selesai. Kau tidak pergi terlalu lama, apa itu artinya semua baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, aku akan kembali tidur. Matahari belum terbit, maka aku juga. Aneh. Harusnya matahari sudah terbit. Harusnya matahari terbit sekarang. Kau pasti bisa, Twilight. Shining Armor, sedang apa kau di sini? Mundurlah kau, pengkhianat. Satu-satunya yang diskort khianati adalah dirinya sendiri. Melepaskan sifat sejatinya untuk berteman dengan kuda yang tidak menawarkan apapun. Tiga yang aku melakukan ini. Tiga yang aku melakukan ini. Apa yang sudah kau perbuat? Dimana sihirmu? Aku harus bisa mengontrol dengan lebih baik. Tapi aku tidak bisa berlatih di sini. Twilight! Kemana kita pergi? Hai, Spike. Aku hanya harus pergi ke sebuah tempat. Twilight! Astaga, kau tidak apa-apa. Ya ampun, Twilight. Kapan kau belajar terbang secepat itu? Mungkin aku terkena angin yang kuat atau semacamnya. Pasti begitu. Pasti semacamnya. Karena tidak ada angin di atas sana. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak punya waktu untuk mencari tahu. Kunjungan lain ke istana dua saudari ya? Dengan senang hati kami akan menemanimu. Tidak hari ini. Tirek mungkin masih menjadi ancaman. Aku minta kalian tetap di sini dan membujuk semua poni agar tetap di dalam rumah. Tirek mungkin akan menang. Tirek. 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 Melepaskan sihirmu agar aku tidak bisa mengambilnya darimu? Itu rencanamu? Bagaimana rasanya? Mengetahui bahwa tidak lama lagi setiap pekasus, unicorn dan ponik bumi akan duduk pada kekuasaanku dan kau tak akan bisa menghentikannya. Kau tidak akan menang, Tirek. Sampaikan salamku pada Cerberus. Maksudmu kuasa kita bukan? Tentu saja. Ini. Aku berikan ini padamu. Ini diberikan padaku oleh seseorang yang dekat denganku. Aku berikan padamu sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan dariku. Oh ya ampun. Aku suka kaki tangan yang baik. Aku rasa itu pengaruh dari Rarity. Menarik. Tapi kita tak punya waktu untuk itu. Dengan putri yang tak halangi kita, kita sekarang bisa. Apa ini sebuah lelucon? Oh tidak. Aku belum menyentuh itu. Ada yang keempat dan kau tidak beritahu aku soal ini. Aku hanya butuh kepastian bahwa kau akan mempertimbangkan ini sebagai usaha tim. Dan sekarang sudah. Kalau begitu, di mana kita bisa temukan putri keempat ini? Di mana istananya? Istana? Tidak. Putri Twilight tinggal di atas perpustakaan di istana Ponyville. Tidak akan lama lagi. Baiklah. Ku rasa aku sudah memperingatkan semua Pony untuk tetap di dalam. Aku yakin Discord akan menangkap T-Rex dan semua ini akan segera berakhir. Aku yakin dia sedang melakukan hal yang paling dia sukai. Atau mungkin hal ini butuh waktu. Kau kembali? Kau bawa roti isi mentimunnya? Bawa? Aku bayangkan itu akan jadi makanan sehat untuk waktu lama. Hei! 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 Kau sudah kumpulkan mereka semua? Dan naga kecilnya juga. Kenapa kau lakukan ini? Aku kira kita ini teman. Oh memang. Tapi T-Rex menawarkanku lebih dari sekedar pesta teh. Kau pasti tahu ini pasti terjadi. Tidak. Sagu. Kau pikir dia akan melakukan apa saja demi mereka? Andai saja Twilight punya sihir untuk diberikan. Itu akan jadi milikmu. Dan tak lama lagi takkan ada Pegasus. Yang ada hanya Pony atau Unicorn yang mampu melawan kita. Kita? Siapa yang bilang soal kita? Kau sendiri. Kau membantuku tumbuh kuat. Kau sudah berikan cara hingga aku bisa dapatkan sihir Putri Twilight. Dan sekarang kau tak ada guna yang lagi bagiku. Tapi kau bilang ini adalah tanda terima kasih dan kesetiaanmu. Hadiah seseorang yang dekat denganmu. Saudaraku yang mengkhianatiku. Ini sama tak berharganya seperti dia. Kau pasti tahu ini bakal terjadi. Tidak. Sungguh ini di luar dugaanku. Aku pasti bisa. Lihat. Telepotasi yang dikendalikan dengan sempurna. Tidak. 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 Sekarang aku mengerti apa yang teman putrimu telah lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tampaknya sekarang kita impas. Bagaimana kalau kita tukaran Putri Twilight? Kebebasan mereka dengan seluruh sihir Alicorn di Equestria. Tidak! Jangan lakukan itu! Bagaimana Tuan Putri? Jangan lakukan Twilight! Kami tidak penting! Oh, tapi kau penting Pluttershy. Kau sendiri yang mengajariku bahwa persahabatan itu sihir. Aku punya sihir dan persahabatan, dan sekarang aku tidak punya satu pun. Cukup! Aku ingin jawaban, dan aku minta sekarang juga. Aku akan berikan sihirku sebagai ganti kau berikan temanku. Semua temanku! Setelah dia mengkhianatimu, kau tetap panggil dia teman? Hmm... Lepaskan dia! Jika itu maumu... Terima kasih Twilight. Maafkan aku. Aku tahu. Giliranmu! Kompok-kompoknya! Kirildok? Twilight, apa yang kau pikirkan? Tirek mengelabuhiku hingga menawarkan hal yang lebih berharga dari persahabatan. Tapi tak ada lagi yang berharga. Aku sadar itu sekarang. Dia bohong saat dia bilang ini diberikan sebagai tanda terima kasih dan kesetiaan. Tapi saat aku bilang bahwa itu tanda persahabatan sejati, aku mengatakan yang sejujurnya. Menurutmu itu hal terakhir yang kita butuhkan? Kita harus ke peti itu. Bersama-sama, kita harus melakukannya bersama. Mereka! 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 Kau tidak punya sihir! Kau salah, Tirek! Mungkin aku sudah memberikan semua sihir elikonku, tapi aku masih punya sihir yang paling kuat yang pernah ada! Mereka! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama ini kau penasaran apa yang harus dilakukan sebagai seorang putri? Sekarang kau sudah tahu? Sebagai putri, aku percaya aku punya kekuatan untuk menyebarkan keajaiban persahabatan di seluruh Equestria. Itulah peran yang harus ku jalankan di dunia ini. Peran itulah yang sudah aku pilih. Tapi aku tidak mengalahkan T-Rex sendirian. Kami semua yang membuka peti itu. Kalau begitu, kau akan menanggung tugas ini sendirian. Sekarang kau tahu Twilight Sparkle putri persahabatan. Tapi apalah arti putri persahabatan tanpa sahabat-sahabatnya? Tunggu sebentar. Dimana singgah sanaku? Kurasa kau belum sampai di skor? Oh, kurasa tidak. Kita punya hal istimewa Yang membuat kita Oh, berbeda Ada cahaya dalam diri Oh, yang selalu dibagi Saat bersama-sama Kita gabungkan cahaya Tak ada yang tak mungkin Semua bisa dicapai Oh, saat bersama Kan ada bintang penuntun Ada dalam dirimu Lihatlah Lihatlah Pelangikan Ingatkan Bersama kita akan bersinar Pelangikan Ingatkan Selamanya kita bersama Pelangikan Ingatkan Bersama kita akan bersinar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.